Nah biasanya akibat dari kekurangan oli yang saya rasakan adalah kerasnya ketika kita mengoper gigi gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel pupu otomotif jadi di video kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara mengganti oli mesin di motor Satria 2 tak dengan benar jadi memang untuk cara penggantian oli di motor ini berbeda dengan motor lain karena untuk tutup oli di motor Satria 2 tak ini tidak terdapat dipstick jadi kita akan sulit untuk mengecek apakah asupan oli ini sudah cukup atau belum karena jika teman-teman perhatikan bentuk dari blok mesin motor Satria 2 tak dia sedikit cekung jadi ketika kita menggunakan tutup yang terdapat dipstick pasti nanti akan mentok di bagian ini selain itu untuk di bagian depan terdapat rumah kopling jadi ketika misalkan kita menggunakan tutup yang terdapat dipstick kemungkinan dipstick tersebut akan nyangkut ke rumah kopling di dalam sini nah sekarang bagaimana cara untuk mengecek kualitas oli ini Apakah sudah hitam Apakah volumenya masih aman atau sudah berkurang jadi untuk mengeceknya teman-teman bisa melepaskan baut di bagian depan baut 10 ini nah jika teman-teman lepas ini akan bolong ya Nah sekarang bagaimana cara mengganti oli di motor Satria dengan benar jadi untuk kebutuhan oli di motor ini adalah 1050 mili sementara pasti di rumah akan kesulitan ketika menakar oli tersebut karena kita di rumah tidak memiliki gelas ukur caranya teman-teman bisa menggunakan lubang di bagian blok kopling ini jadi langkah pertama silahkan teman-teman masukkan masukkan oli ke lubang blok mesin seperti biasa nanti ketika misalkan ada oli yang keluar disini berarti itu tandanya asupan atau suplai oli sudah terpenuhi teman-teman bisa stop memasukkan olinya dan langsung ditutup lubangnya menggunakan baut 10 sesuai bawaan dari motor ini karena di dalam blok mesin ini sudah terdapat satu botol oli mesin dengan ukuran 800 mili kita tinggal bisa menambah sedikit saja anggaplah sekarang kita memasukkan botol kedua dari oli mesin ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman bisa lihat disini oli sudah keluar tandanya ini asupan oli sudah cukup sekarang tinggal kita tutup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah ditutup dan sekarang tinggal kita tutup lagi di bagian atas Nah jadi teman-teman seperti itulah cara menakar oli mesin di Satria 2Tak Bisa menggunakan lubang baut di bagian depan ini Nah sekarang pertanyaannya Bang kenapa di motor road race atau motor drag olinya tidak penuh Atau menggunakan takaran yang lebih sedikit Karena mereka menggunakan oli tersebut hanya untuk beberapa kali saja Jangankan oli mesin untuk kampas kopling sendiri Biasanya di motor road race hanya digunakan untuk 1-2 kali race saja Setelah itu langsung diganti Berhubung kita penggunaannya untuk motor harian Jadi lebih baik kita mengikuti standar yang dianjurkan oleh pabrik Yaitu 1050 mili Nah khawatirnya ketika kita kurang memasukkan oli ke bagian blok mesin ini Yang pertama di bagian kopling itu tidak terendam oli Dan yang kedua dikhawatirkan untuk bagian gigi rasio kurang terpenuhi asupan olinya Jadi sekali lagi kita hanya mengikuti anjuran yang ditetapkan oleh pabrik Yaitu 1050 mili Nah biasanya akibat dari kekurangan oli yang saya rasakan adalah Kerasnya ketika kita mengoper gigi gitu Karena kurangnya asupan oli di bagian blok mesin ini Nah mungkin itu saja semoga bermanfaat Apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih